Intro Ya Pak Birsa kembali lagi di Research and Dedication Nah kalau bahas tentang penelitian atau juga pengabdian pasti gak akan ada habisnya ya Dimana memang cukup menarik karena terkait tentang imunisasi Dimana memang imunisasi itu gak cuma bayi aja sebenarnya Tapi dewasa pun kita juga ada imunisasinya gitu Tapi memang ini khusus untuk bayi-bayi aja ya pemirsa Mungkin next penelitian akan ada orang dewasa nih Tapi next ya Tapi tadi kita mau tanya lagi nih tentang penelitian Ngambilnya dimana Bu? Puskesmas mana? Saya mengambil di Puskesmas Samalanga Oh jadi kenapa sih akhirnya mengambil di Puskesmas itu? Apakah banyak kasus yang seperti itu disana? Bukan kasus sih sebenarnya Di Samalanga itu 2 tahun terakhir ini Cakupan imunisasinya itu lebih menurun Oke Nah kalau anggotanya nih Bu Anggotanya siapa aja nih yang turut dalam menyusun penelitian ini? Ada dosen juga ya Ibu Rauda Tunuzul Dan anggotanya kebetulan Ibu D4 Kebidanan Ibu Fitri Moulida Oke Nah jadi gak sendirian ya nyusunnya ya Pasti banyak tim yang tentunya menyukseskan laporan penelitian ini pastinya ya Oke Nah kita udah bahas tentang penelitian nih Bu Gimana kalau kita bahas tentang pengabdian ya Pengabdian sama penelitian judulnya berbeda ya pastinya ya? Berbeda Judulnya apa nih Bu kalau pengabdian? Sama, hampir sama juga yang kayak Bukunya yang lalu ya itu masih dengan topik pandemi Pandemi yang normal nih tentunya ya Itu sosialisasi penerapan Penerapan protokol kesehatannya Protokol kesehatannya Oke Iya nah jadi itu adalah judul pengabdiannya yaitu Sosialisasi penerapan protokol kesehatan Di mana nih Bu diambil datanya? Kebetulan di dekat kampus juga Oke Itu di salam pineng Kecepatan bayi tussalam aja besar Iya kenapa sih akhirnya mengangkat topik yang ini? Karena Kalau yang saya lihat-lihat nih ya Kebetulan kita kemarin ada keliling beberapa desa Ini kan sekarang pandeminya udah ini ya Merenda Atau udah mulai naik lagi ya? Bukan Kalau naik lagi Masih naik turun-naik turun ya? Iya itu Kayak itulah Jadi masih Masanya normal Jadi masyarakat kayaknya sudah mulai terlena Jadi mereka pun dalam penggunaan masker juga udah mulai Kurang ya Bu ya? Iya udah mulai Udah lah Capek lah pakai masker gitu Jadi udah mulai Tidak peduli ya? Tidak peduli lagi Tidak peduli lagi Jadi pas waktu kita turun ke desa juga Mereka masih Apa ya Kayaknya udah mulai terbiasa Normal kembali seperti desa ya? Jadi belum Biasanya kita batasin Tapi Kayaknya udah udah bebas aja Iya Sudah gak ada lagi aturan ya? Bener 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 Nah akhirnya mengambil judul itu Karena memang protokol kesehatan disana Sudah tidak seperti dulu lagi Sudah new normal lagi Seperti biasa Sudah gak ada jaga jarak Sudah gak pakai masker gitu Nah akhirnya Ngambil disitu Karena emang masalahnya Seperti itu disana Nah apa sih akhirnya solusi yang ibu Terapkan gitu disana? Jadi pas waktu kita Melakukan Pengamas ya Pengambilan masyarakat di desa Laminuni Saya juga dibantu oleh Beberapa anggota mahasiswa Dari anak teknik informatika ada Beberapa Ada dari anak gizi Serta dari ibu Dempat Dempat kebedaanan juga Ikut Andil ya Membantu Dan menyukseskan pengamas ini Jadi kita Yang pertama Kita tetap memberikan sosialisasi Baik berupa Penyuluhan Penyuluhan kesehatan Itu tetap dengan menjaga protokol kesehatan Kita buat Ada sepanduknya juga Dan terakhir Kita memberikan Mereka ada Pembagian masker Kemudian antiseptik juga ada Sanitizer Mudah itu aja Jadi untuk sosialisasinya tadi Penyuluhan Cuci tangan yang benar Kemudian Kita juga Melajukkan Untuk Jaga jarak juga Dan Pokoknya adalah penggunaan masker Tetap Protokol kesehatan Yang pasti Memang Disana Karena masalahnya Tentang protokol kesehatan Nah kalau Antusias masyarakat disana Gimana nih Karena emang udah new normal Ngapain sih Lagi pakai masker Ada gak sih Akhirnya yang membantah Seperti itu Alhamdulillah Antusiasnya Ini Sebenarnya Kalau untuk Yang masyarakatnya Ini kan Satu dua Yang mau Ternyata Kita gini Ada trik nih Pertama kan Kebetulan Pas waktu pengawas kemarin Kebetulan Dekat Usia Apa namanya Acara tujuh belasan Jadi Pertama Masiko yang Membantu ini Apa namanya Kita bikin Inilah Untuk Perlombaan Untuk acara tujuh belasan itu Jadi Itu pun Hanya anak-anak saja Dan orang tuanya kan Gak berani deket tuh Karena tadi Protokol Anak-anak pun Gak semuanya Gak rame juga Tapi yang penting Mereka tahu Apalagi kan anak-anak Kayak butuh hiburan Iya benar-benar Sesuatu hal yang menarik gitu ya Iya Jadi pas waktu Kita Turjun ke lapangan itu Kita buat Perlombaan Tetap juga Tetap dengan Menjaga protokol kesehatan Dan akhirnya Si anak ini kan Dengan sumringah nih Dengan senang hati Dia kabari Ke orang rumahnya Yuk pergi ke ini Ke balai desa Ada acara ini Nanti dibagi masker Nanti ada Kebukasi hadiah Makanya Masyarakatnya Jadi antusias Lomba Oke Dan untuk anak-anaknya Yang bawa kelereng Oh iya benar-benar Lomba 17 Agustus lah ya Gak banyak lah Sedikit saja Hanya untuk Meramaikan Memeriahkan Gak bosan juga Supaya Masyarakatnya itu Memang tahu Kalau Itu Ada penyuluhan Kalau kak ya Memang gak mau juga Datang ke balai desa Kita berikan Jadi kayak sia-sia Kita mau ini Udah Udah buat pengumuman di Masjid Dari Dari Pak Geciknya juga Tapi Wah sih kurang Gak mau denger lagi Karena Itu lagi Itu lagi Penyuluhan Penyuluhan lagi Kan gitu Iya benar Nah jadi akhirnya Karena kebetulan nih Pas-pasan sama 17 Agustus Ya udah Akhirnya sekalian penyuluhan Sekalian lomba Terus akhirnya mereka Seneng banget ya Bu ya disana Iya Jadi Apa namanya Adalah Satu kebangan sendiri Akhirnya Pengamas kita ini Perjalan dengan sukses Dengan sempurna Seperti yang Diinginkan Kok misalnya Tidak ada antusiasi Masyarakat kan Kayak sia-sia ya Kita buat sejauh itu Ternyata Masyarakatnya Belah kurang Respon gitu juga Cuek gitu Oke Nah memang Kita nih Apalagi Aceh ya Jadi harus ada Hal-hal yang menarik Baru terpancing Benar Jadi untuk pemirsa Di rumah Memang penyuluhan Itu banyak Metodenya Salah satunya adalah Dengan lomba Biar lebih menarik lagi Iya Dan Dan pemirsa di rumah Juga gak kerasa juga Waktu sudah habis nih Ibu Ulfa Akhirnya kita berdua Juga harus pamit Undur diri Dari hadapan anda Pemirsa Mungkin next Akan ada pengabdian Dan juga penelitian Yang dilakukan oleh Ibu Ulfa Kita undang lagi Dan kita akan Mengetahui informasi terbaru Judul terbaru Dan juga Pengabdian-pengabdian Apa sih Sosialisasi apa sih Yang dilakukan gitu Oke kalau gitu Langsung aja Saya Syri Final Dan Saya Ulfa Ustadera Iya kita berdua Pamit undur diri Sampai jumpa di Research and Dedication Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax